Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuh pemimpin terburuk di akhir zaman Setidaknya menurut hadis-hadis Rasulullah SAW Ada tujuh tanda pemimpin yang dimurkai dan terburuk di akhir zaman Yaitu, satu para pemimpin sesat Dari Aus yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Aku tidak takut ujian yang akan menimpa pada umatku Kecuali ujian para pemimpin sesat Hadis riwayat Ibn Hibban Sufyan Athawri menggambarkan mereka dengan mengatakan Tidaklah kalian menjumpai para pemimpin sesat Kecuali kalian mengingkari mereka dengan hati Agar amal kalian tidak sia-sia Kemudian yang nomor dua adalah Para pemimpin bodoh Dari Jabir bin Abdillah Bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Yang artinya Aku memohon pelindungan untukmu kepada Allah Dari kepemimpinan orang-orang bodoh Hadis riwayat Ahmad Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan Bahwa pemimpin bodoh adalah Pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW Yakni pemimpin yang tidak menerapkan Syariah Islam Kemudian yang memertika adalah Para pemimpin penolak kebenaran Dan penyeru kemungkaran Dari Ubatah bin Somit Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin Yang memerintah kalian Dengan hukum yang tidak kalian ketahui Atau dengan hukum yang tidak Engkau imani Sebaliknya Mereka melakukan Apa yang kalian ingkari Sehingga Terhadap mereka ini Tidak ada kewajiban bagi kalian Untuk mentaatinya Hadis riwayat Ibn Abi Shaibah Kemudian nomor 4 adalah Para penguasa yang Memerintah dengan Mengancam kehidupan Dan mata pencaharian Dari Abu Hisham As-Silmi Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Kalian akan dipimpin oleh Para pemimpin yang Mengancam kehidupan kalian Mereka berbicara Atau berjanji kepada kalian Kemudian mereka Mengingkari janjinya Mereka melakukan pekerjaan Lalu pekerjaan mereka itu Sangat buruk Mereka tidak senang dengan kalian Hingga kalian Menilai baik Atau memuji keburukan mereka Dan kalian Membenarkan Kebohongan mereka Serta kalian Serta kalian Memberi kepada mereka Hak yang mereka senangi Hadis seriwayat Toberoni Kemudian yang nomor 5 adalah Para pemimpin yang Mengangkat membantu Orang-orang jahat Dan Mengakhirkan sholat Atau Mengapaikan syariah Dari Abu Hurairah Di antara kalian yang mendapati zaman itu Maka sungguh kalian Jangan menjadi pemungut cukai Pegawai kanannya Dan Polisi Hadis seriwayat Toberoni Ada juga Riwayat lain Seperti hadis di atas Dengan matan yang sedikit berbeda Yang artinya Dari Abu Said Dan Abu Hurairah Mereka berdua berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Bersabda Akan datang atas kalian Pemerintah yang rapat Dengan seburuk-buruk manusia Dan melewat-lewatkan sholat Sehingga terkeluar Daripada waktunya Maka barang siapa Antara kalian Yang menemui Keadaan Ini Janganlah Menjadi pegawai kanan Janganlah Menjadi polisi Janganlah Menjadi pemungut cukai Dan jangan pula Menjadi bendahara Hadis seriwayat Kebenuhi Dalam suahitnya Yang nomor 4586 Kemudian yang nomor 6 adalah Para pemimpin diktator Kejam dan tangan besi Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Bersabda Sesungguhnya Seburuk-buruknya Para penguasa adalah Penguasa Al-Hutamah Atau diktator Hadis seriwayat Al-Bazzar Pemimpin Al-Hutamah Atau diktator Adalah Pemimpin yang Menggunakan politik Tangan besi Terhadap rakyatnya Dari Abu Layla Al-Ash'ari Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Bersabda Yang artinya Dan berikutnya adalah Para pemimpin Jika mereka diminta Untuk mengasihani rakyat Mereka tidak Mengasihani Jika mereka diminta Untuk menunaikan hak rakyat Mereka tidak Memberikannya Dan jika mereka disuruh Berlaku berbuat Baik Atau adil Mereka menolak Mereka akan membuat Hidup kalian Dalam ketakutan Dan memecah belah Toko-toko kalian Sehingga Mereka tidak Membebani kalian Dengan suatu beban Kecuali Mereka Membebani kalian Dengan paksa Baik kalian suka Ataupun Tidak suka Serendah-rendahnya Hak kalian Adalah Kalian tidak mengambil Pemberian mereka Dan tidak kalian Menghadiri Pertemuan mereka Hadis seriwayat Tobron Kemudian Yang terakhir Nomor tujuh adalah Para penguasa Zindik Yaitu Pura-pura beriman Dari Makkil bin Yasar Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Dua golongan umatku Yang keduanya Tidak akan pernah Mendapatkan Syafatku Yaitu Pemimpin yang Bertidak Zolim Dan orang Yang berlebihan Dalam beragama Hingga sesat Dari agamanya Hatis seriwayat Pada saat itu Yang berbicara Yang berbicara Atau mengurusi Urusan umum Atau urusan publik Dan Al-Umaroh Pemerintah Fasik Yang berbicara Atau mengurusi Urusan umum Atau publik Hatis seriwayat Ibu numajah Abu Ya'la Dan Al-Bazar Demikian tadi Tujuh Ciri Pemimpin Atau Tujuh Pemimpin terburuk Di akhir zaman Mudah-mudahan Kita dapat Manfaat Dan mengambil Hikmahnya Dari Cerita-cerita Di atas Akhirul kalam Wa'ala'afumikum Wallahu'alam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh